Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sebenarnya adalah hari lahirnya gereja Nah, kalau kita Perhatikan tadi ya Saya katakan begini Bagi kita orang Kristen Mengapa? Karena sebenarnya Pentecostal ini Inspirasinya dari teman-teman Yahudi Nah, ada dua hari raya dalam gereja Yang kita terima inspirasinya dari Transisi Yahudi Yakni Pasca dan Pentecostal Pentecostal itu adalah Bahasa Yunani dari Shavuot yang mengatakan hak Shavuot orang-orang Yahudi merayakan Pentecostal yang merupakan perayaan panen Israel yang diikuti dengan perjamuan teman-teman, bapak, ibu, saudara-saudari bisa lihat itu di kamus Alkitab yang biasanya ada di bagian belakang Alkitab nah kalau di Manado di Manado itu ada yang namanya hari raya pengucapan syukur atau orang biasanya kalau disini kita singkatnya dengan pengucapan itu biasa dipakai oleh orang-orang Minahasa yaitu pengucapan syukur atas hasil panen dalam tanda kutip itu mirip seperti itu bersyukur atas hasil panen nah, pada hari raya Pentecostal, setiap orang Yahudi diwajibkan muncul di baik Allah oleh sebab itu teman-teman bisa lihat di kisah Rasul Bab 2 ada orang-orang yang mendengarkan khutbah Petrus itu dari aneka tempat karena semua orang percaya muncul dan pergi ke Yerusalem bersiarah ke Yerusalem ini sebenarnya diambil dari pulangan bab 16 ayat 16 pulangan bab 16 ayat 16 saya bacakan 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan alamu ke tempat yang akan dipilihnya yakni Hai Raya Rotiti Beragi pada Hai Raya 7 Minggu nah itu pada Hai Raya 7 Minggu inilah yang dimaksud dengan Hai Raya Pentecostal jadi 7 kali 7 49 tambah 1 ya itulah Raya Pentecostal ya kurang lebih seperti itu Putra apa itu artinya Pentecostal dan buah-buahnya dengan sedikit tambahan tata tanya oke terima kasih Petar terus masih dari orang yang sama dari Enggo Isa Putra dia bertanya bagaimana dengan bahasa roh Petar mengapa ada umat yang tidak bisa ada yang bisa kalau misalnya umat itu tidak bisa apakah tandanya kurang kudus atau kurang suci dengan tersebut iya jadi teman-teman ini bahasa roh ini saya bisa katakan dalam tanda kutip juga ini jangan-jangan menjadi polemik polemik tapi oke mari kita lihat apa sih yang dimaksud dengan bahasa roh ini bahasa roh itu adalah terjemahan dari bahasa Yunani glosolalia yang berasal dari kata Yunani glosa yang berarti lidah dan lalo yang berarti berbicara jadi secara hurufia artinya itu bahasa lidah nah dasar biblis dari bahasa roh bisa ditemukan dalam surat Paulus Paulus memandang bahasa roh sebagai anugrah roh kudus bahkan dikatakan Paulus itu juga berbahasa roh dan dia tidak melarang bahasa roh nah konvensi wali gereja Indonesia dalam dokumen pembaruan hidup kristiani senegi karisma roh tahun 1995 nomor 29 mengatakan bahasa roh merupakan suatu cara berdoa nah pertanyaannya adalah apakah praktek-praktek bahasa roh yang kita tahu yang kita kenal yang kita lihat apakah itu yang dimaksudkan dengan bahasa roh ya mari kita lihat beberapa catatan dari Rasul Paulus sendiri ya teman-teman bisa lihat itu di satu korintus bab 12 dan 14 ya memang secara khusus berbicara tentang karunia-karunia roh kudus itu ya nah disitu satu korintus bab 12 judul perikobnya rupa-rupa karunia tetapi satu roh sedangkan di bab 14 itu sekali lagi tentang karunia roh nah yang sama kita tahu juga ada pertemuan dalam peraturan pertemuan dalam jemaah nah bahasa roh bahasa roh ya dari sepertinya sudah katakan menurut Paulus ya karena dorongan roh seorang mengucapkan hal-hal yang rahasia dan tak ada seorang pun yang mengerti ya itu di satu korintus bab 14 ayat 2 orang-orang yang berbahasa roh membangun dirinya sendiri bahasa roh adalah doa yang dilakukan oleh roh menariknya ya kalau teman-teman perhatikan disitu di satu korintus bab 14 ayat 14 saya bacakan ya sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh maka rohkulah yang berdoa tetapi akal budiku tidak berdoa karena itu kata roh ya kata roh itu bukan pakai R besar tapi R kecil karena yang berdoa itu adalah roh kita ya tentu saja dalam keyakinan kita itu didorong oleh roh kudus nah dan pengucapan syukur ya ayat 16 sampai 17 isinya itu adalah pengucapan syukur Paulus meminta dengan sangat ya jangan melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa itu ada di ayat 30 9 1 koridus bab 14 ayat 39 dia sendiri berharap agar semua orang berkata-kata dengan bahasa roh Paulus ya berkata-kata dalam bahasa roh ya Paulus sendiri berkata-kata dalam bahasa roh itu ada di ayat 18 saya bacakan ya aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua jadi Paulus juga berbahasa roh namun Paulus mengingatkan bahasa roh perlu disertai dengan karunia untuk menafsirkan saya ulangi ya karunia untuk menafsirkan maka dalam pertemuan umat dalam hal ini ya kalau dalam sekarang ini ibadah hendaknya digunakan bahasa yang dimengerti bukan bahasa roh itu ada di ayat 19 karunia bahasa roh adalah tanda bagi orang yang belum beriman dan bukan untuk orang yang sudah beriman di ayat 22 itu ya maka dalam pertemuan jemaat dengan secara jika ada yang menafsirkan barulah bahasa roh boleh digunakan bahasa roh tidak dilakukan bersama-sama dalam kelompok tetapi seorang demi seorang secara bergantian dan maksimal tiga orang itu ayat 27 sampai 28 nah dikatakan disini ya saya bacakan jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh biarlah dua atau sebanyak-banyaknya tiga orang seorang demi seorang dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya ayat 28 jika tidak ada orang yang dapat menafsirkan hendaklah mereka berdiam diri di dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah kebeningan seruan Paulus ini membuat kita mengerti mengapa alasan gereja katolik yang umumnya tidak menggunakan bahasa roh dalam pertemuan jemaat jadi jangan cepat-cepat menuduh dan menuding oh Romo ini tidak bisa bahasa roh maka dia pasti kekurangan roh kudus oh gereja katolik tidak ada bahasa roh maka kekurangan roh kudus itu bukan bukan itu ya apalagi sampai bilang ingat ini adalah karisma karisma itu artinya terserah Tuhan mau kasih ke siapa jangan menuduh dan menuding orang-orang yang tidak bisa berbahasa roh bahwa mereka kekurangan roh kudus karena ada seorang yang dikasih bahasa roh ada yang dikasih penafsiran bahasa roh ada yang dikasih iman dan seterusnya begitu nah bahasa roh catatnya tidak dipaksakan walaupun Paulus bilang saya mau semuanya tapi dia sadar bahwa itu adalah karunia alam perlu diingat roh kudus membagikan karunia membagikan karunia sesuai dengan kehendaknya tidak semua orang menerima karunia yang sama nah karena itu teman-teman yang terkasih ingat jangan percaya akan setiap roh ada orang yang berdoa bahasa roh itu pasti daya roh kudus belum tentu mohon maaf ini karena 1 Yones 4 ayat 1 mengatakan ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah silahkan bagi kamu yang punya karunia bahasa roh tapi ingat ini ada beberapa catatannya dan jangan menuduh dan menuding orang-orang yang tidak berbahasa roh itu mereka kekurangan roh kudus begitu oke luar biasa oke Fatar pertanyaan yang ketiga dari David Iwono dia bertanya apa perbedaan antara Pentecostal Pentecostal dan Pentecostal soalnya ada gereja non-katolik yang memakai istilah seperti Pentecostal atau Pentecostal contoh gereja gereja Pentecostal di Indonesia atau GPD oke teman-teman yang terkasih David terima kasih untuk pertanyaannya ini sebenarnya adalah persoalan semantik atau persoalan bahasa kemungkinan ada korespondensi bunyi apa itu Pentecostal Pentecostal dari bahasa Yunani Pentecostal tapi kata Pente ini dari mana Penta Penta itu artinya lima lima puluh karena itu asal kata tadi Pentecostal lima puluh hari ke lima puluh nah dari bahasa feminin yang lain itu bahasa Yunaninya Pente Konta harafianya lima puluh jadi sekali lagi teman-teman yang terkasih mana yang benar nah kamu sebesar bahasa Indonesia sebagai rujukan kata-kata yang baku dalam bahasa Indonesia justru menulis Pentecostal kalau kita lihat di kamus besar bahasa Indonesia baik yang terbitan maupun yang didaring yaitu memakai kata Pentecostal jadi mana yang benar ya Pentecostal benar menurut kamus besar bahasa Indonesia Pentecostal benar Pentecostal juga benar tergantung dari perspektif mana tentu saja kalau bilang kalau Pentecostal terlalu salah silahkan para ahli-ahli bahasa ahli-ahli bahasa dalam gereja untuk mengubah itu di kamus besar bahasa Indonesia mungkin itu juga menjadi PR bagi para ahli bahasa nah untuk saat ini kalau tanya mana yang paling benar dan perujukan kita adalah KBBI ya Pentecostal tetapi kalau kita mau merujuk kepada bahasa Yunaninya yang sebenarnya itu adalah Pentecostal atau Pentecostal begitu oke oke sahabat kata liku keren nanti kita akan lanjut pada KTK sebagian kedua setelah video dari ini terima kasih selamat menikmati